Intro China diklaim tengah menjalankan program gila mengembangkan jet tempur generasi terbaru yang bisa melawan jet tempur milik Amerika Serikat. Seperti dikutip dari Asia Times, ambisi China ini pun disebut-sebut bisa bikin Amerika tambah was-was, disaingi Beijing dalam modernisasi alat utama sistem pertahanan. Jet tempur generasi ke-6 itu disebut bakal memiliki teknologi canggih dan baru seperti desain modular, mesin pintar, piranti lunak kecerdasan buatan, virtual dan augmented reality, kumpulan drone serta opsi antara pesawat awak atau nerawak. Mengutip The Drive, Panglima Komando Tempur Udara Amerika, General Mark Kelly menilai, jet tempur itu dibuat sebagai tanggapan atas program Next Generation Air Dominance atau NGAD Angkatan Udara Amerika. Kelly berpendapat China hendak membuat jet dengan keseluruhan sistem terintegrasi yang sama seperti yang tengah dikembangkan oleh Amerika Serikat. NGAD sendiri merupakan jet tempur yang lebih dari sekedar pesawat tempur berawak generasi ke-6. NGAD dikembangkan untuk memasukkan drone kolaboratif agar mampu bekerja bersama pesawat berawak ditambah dengan senjata baru, sensor serta arsitektur komunikasi. Kepada The Warzone, Kelly meyakini bahwa China merancang kekuatan udara generasi ke-6nya dengan melakukan pengurangan signature secara eksponensial dan penjepatan eksponensial terhadap kekuatan proses dan penginderaan. Kelly juga mengatakan jet tempur itu diduga bakal memiliki kemampuan iterasi atau mengulangi penyempurnaan yang dibantu dengan sistem misi terbuka. Pengalaman China dalam mengembangkan pendekatan berulang yaitu pada jet tempur seri flanker buatan Soviet yang dikerjakan ulang dinilai mampu menempatkan jet China setara dengan NGAD. Bahkan kata Kelly itu bisa jadi awal yang baik sehingga Amerika harus berlomba agar tetap unggul. Kelly juga mengatakan bahwa saat ini China sedang membangun angkatan udara kelas 1 dan kita harus sampai di sana sebelum mereka melakukannya. Itu tidak akan berakhir dengan baik bila kita tidak segera bertindak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!